Oke, kita akan menerangkan batu-batu yang ada di halamannya. Di sini kurang lebih ada 9 buah batu ya. Di sini ada batu menhir ya, berbentuk menhir. Kayaknya bentuknya di Gunung Padang bentuknya gitu. Sebutnya ini batu menhir, bukan makam, makam petilasan. Dan di sampingnya lagi di sini ada 2 buah batu. Ini di depannya ini ada 2 buah batu. Ini dulunya pintu masuknya, pintu masuk kerajaannya ke sini. Masuknya dari sini awalnya. Ini tiangnya. Dan di sini juga ada sebelahnya lagi ada gunung kanan batu. Bukan makam, makam juga petilasan ya. Di sini ini batu menhir juga. Katanya sih di menurut orang tua dulu sih di sini buat kuda kerajaannya. Cuman dulu. Dan ini sebelahnya lagi di sampingnya ini ada batu, disebutnya batu cungkup ya. Petilasan juga. Itu peninggalan juga. Oke, kita akan ke belakangnya di sini. Kan di sini ada 3 buah batu. Di sini alat. Dulu di zaman ini, sebutnya batunya sebutnya, katanya sebatu mejanya. Buat naruh saja di zaman dulu, zaman kerajaan. Di sini, batu dan ini alat. Oh, ini tempat duduknya nih. Buat naruh sajinya zaman dulu. Jadi ini untuk naruh makanan atau minuman gitu? Atau iya di sini, zaman dulunya. Buat nyantai? Oh, nyantai atau buat semedit. Itu aja. Ini juga butuhkan dua lagi ya? Iya, dan di sampingnya juga nih ada batu juga. Mungkin enggak tahu ini batu untuk apa, untuk kayak buat duduk atau apa ya gitu ya. Buat sebetulnya kayak minuman gitu. Oke, kita menerangkan ada batu di samping sebelah kanan saya ya. Ini batu-batu sandaran ya. Batu sandaran ini dulu tempat penobatan raja-raja Pajajaran. Tempat pelantikan raja Prabu Silwangi. Batu gigilangin tempat duduknya enggak ada di Banten. Kenapa ada di Banten? Dulu waktu perang sama tentara Banten diambil. Perang buat, perang saudara. Jadi enggak akan ada raja lagi yang dinobatkan di Pajajaran ini. Jadi di samping kiri saya ini ada batu lingga. Lingga itu lambang kesumburan. Lingga yoni, lambang kejantan laki. Yang berbentuk tinggi ini, batu ini bulat. Dan di sampingnya itu ada batu bertulis. Batu bertulis dengan hurufnya huruf kalawa. Huruf kalawa jaman buruh. Dulu dengan sebutan Sunda Wiwitan. Itu batu singkat aja ya. Wangna pun ini sasakala. Prabu Ratu Kurane Pundiwasudia. Winggaran Sri Baduga Maharaja. Jadi yang dinobatkan di sini namanya Sri Baduga Maharaja Prabu Silwangi yang terakhir. Tempat penobatan raja-raja Pajajaran. Yang membuat ini futuranya sudah berjasa. Jadi menjelaskan tentang sisilah kebesaran lainnya waktu dinobatkan di prasasi ini. Dan di sini juga ada telapak kakinya nih. Telapak kakinya beliau juga. Telapak kakinya ini dan ini batu alas. Kalau itu yang depan itu lututnya. Waktu beliau berdiri di sini. Maaf ya. Berdiri di sini. Kakinya dikuasai dua-duanya. Jombok sebelah. Waktu beliau menulis gitu. Kakinya dikuasai dua-duanya. Terima kasih.